Intro Proling WNR 1011 4G Wireless & Router Lidifrasi Penggunaan Hubungkan 3G atau F2 USB modem Anda ke port USB pada WNR 1011, lalu geser tombol untuk menghidupkan. Tunggu sampai lampu indikator LED koneksi ke jaringan berubah menjadi berwarna biru. Semudah itulah, Anda baru saja membangun jaringan koneksi Near Cable. Sekarang, carilah WNR 1011 melalui perangkat Wireless Adapter dan hubungkan secara Near Cable. Setelah terhubung, maka Anda dapat memulai melakukan pencarian. Anda dapat menghubungkan sampai dengan 20 pengguna secara bersamaan. WNR 1011 menggunakan APN secara otomatis untuk mempermudah membuat jaringan wireless hotspot. Tidak diperlukan konfigurasi khusus karena APN akan secara otomatis mengenal 3G atau EVDO USB modem Anda. Hidupkan WNR 1011 Anda. Melalui komputer, lakukan pencarian Near Cable untuk perangkat WNR 1011. Setelah ditemukan, hubungkanlah. Setelah terhubung, bukahlah browser dan ketik 192.168.123.254 untuk melakukan akses ke konfigurasi perangkat WNR 1011. Ketik admin sebagai nama pengenal Anda dan password sebagai kunci pembuka kode rahasia ketika diminta. Ketika sudah berada di dalam halaman konfigurasi, masuklah ke internet dan pilihlah pengaturan. Yakinlah bahwa jaringan internet telah dirubah menjadi WAN. Lalu masuk ke menu WAN, ubah koneksi WAN menjadi DHCP dan klik Apply. Hubungkan kabel konverter ke perangkat WNR 1011 sekarang. Hubungkan kabel LAN ke pot LAN konverter. Hubungkan kabel LAN ke jaringan LAN hotel. Ketika jaringan sudah terhubung, maka lampu LED akan berubah menjadi warna biru, yang berarti perangkat sudah terhubung dan sudah aktif. Sekarang, carilah perangkat WNR 1011 melalui wireless adapter, iPad, dan hubungkan secara wireless. Begitulah, sekarang Anda sudah dapat menikmati internet akses secara wireless di dalam kamar hotel Anda. Buongan kotoran saat adohu Ketika Buntra OOOO Ketika Buntra Pindahkan tombol ke arah C jika ingin menggunakan WNR1011 sebagai sumber baterai. Lalu, hubungkan perangkat USB kabel pengisi port USB dari perangkat WNR1011. Begitulah, perangkat WNR1011 sekarang sudah dapat digunakan untuk mengisi baterai handphone Anda. Apabila baterai sudah habis, Anda dapat mengisi baterai WNR1011 Anda melalui power adapternya. Atau Anda dapat mengisi dengan menghubungkan melalui kabel mini USB ke port USB dari komputer Anda. Lampu baterai menyala dan berwarna ungu yang menandakan proses pengisian baterai sedang berlangsung. Untuk mengganti baterai dari WNR1011 sangatlah mudah. Bukalah penutup baterai yang berada di bawah dan Anda sudah dapat menggantinya. Kapasitas dari baterai WNR1011 adalah 2400 mAh yang dapat bertahan selama kurang lebih 6 jam pada kondisi terisi penuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!